Setiap pagi mereka pergi ke pekan menjual nanas, agar tangan mereka wangi saat mereka hendak merapikan rambut di malam hari. Rambut mereka rapi, itulah nasib semua perempuan Jawa duduk tenang di depan rumah, memandang laut dengan sisir tersangkut di rambut. Puisi ini namanya Perempuan Jawa, dan itu ditulis oleh penulis Ceko, Konstantin Bibel, dan puisi dia terinspirasi oleh Indonesia, terutama oleh Pulau Jawa. Dan puisi ini bersama dengan banyak karya lainnya menjadi bagian dari buku ini, yang adalah hasil kolaborasi dua pecinta Indonesia asli Ceko, Nisha Adniani dan Jan Mrazek, dan satu penulis asli Indonesia yang namanya Zen Hai. Jadi dengan video ini, saya ingin memperkenalkan kepada kalian penulis Konstantin Bibel, dan juga mengobrol dengan salah satu dari tiga penerjemah tersebut, yang mereka menciptakan buku ini yang namanya Suatu Hari Aku Akan Pergi Ke Jawa Yang Jauh, atau dalam bahasa Ceko, dan saya juga ingin menunjukkan betapa indahnya ketika cinta pada Indonesia, bahasa Indonesia, dan sastra Ceko muncul bersama dalam satu karya. Saya sangat senang, saya hari ini bisa ketemu sahabat saya disini di restoran Garuda di kota Praha, ini restoran Indonesia, dan sahabat saya, dia juga orang Ceko, dan dia tidak hanya kuliah di Ceko, studi Indonesia, tapi dia juga pernah kuliah di kota Semarang, di Jawa, dia juga lancar bahasa Indonesia, dan dia punya banyak hobi, dan salah satu hobi itu penulis Konstantin Bibel, yang kita mau bahas hari ini, dan karena dia juga mengadakan banyak pameran-pameran disini di Ceko, dan dengan foto-foto Konstantin Bibel, dan memperkenalkan Indonesia dan juga Konstantin Bibel kepada orang Ceko. Jadi, teman saya namanya Misha Adniani, Ahoi Misha, apa kabar? Ahoi Nikola, saya baik sekali, terima kasih. Saya sangat senang kita ketemu hari ini. Saya juga senang. Dan siapa itu sebenarnya Konstantin Bibel? Konstantin Bibel adalah penyair Ceko, dia gambarnya ada disini pada saat dia mengunjungi Jawa. Dia lahir pada tahun 1898, di sebuah desa kecil, tidak jauh dari Praha, dan dia ikut Perang Dunia Pertama. Dan pada tahun 1926, dia menempuh perjalanan ke Jawa, ke Hindia Belanda, yang adalah negara yang dipenjadikan oleh negara Belanda. Jadi, waktu itu, Ceko juga seperti dipenjadikan oleh Austria, Hungaria. Jadi, situasi orang-orang di Ceko dan orang-orang di Jawa, kira-kira mirip, hampir mirip. Juga sudah itu berlangsung hampir 300 tahun. Tapi waktu dia di sana, Ceko, Slovakia sudah ada, jadi sudah tidak dipenjadikan. Tapi situasinya, orang-orang Ceko tahu bagaimana itu dipenjadikan oleh negara yang besar. Dan apa tujuan dia mau, kenapa Indonesia, atau apa yang dia lakukan di Indonesia? Dia dibesarkan di desa, di bawah gunung-gunung yang bernama Cezkaya Stredohorii, dan itu gunung-gunung berapi, dulu, dulu sekali. Gunung-gunung kecil, tapi dulu itu gunung api. Jadi, dia bisa melihat gunung berapi dari jendelanya. Bapaknya, pecinta semua yang eksotis. Dan pada abad 19, dia suka punya burung eksotis. Dia punya monyet. Dia dibesarkan di rumah tua dengan monyet. Yang bisa berjalan keliling rumah, keliling desa. Itu sangat eksotis, sangat aneh juga. Dan semua hal yang eksotis buat dia. Sesuatu yang dia sangat suka, dan dia ingat bapaknya juga. Dan waktu dia anak kecil, dia suka membaca buku tentang alam yang eksotis, hewan-hewan. Pada tahun 1926, dia dapat kesempatan untuk mengunjungi Jawa. Waktu itu, itu tidak biasa sekali. Dia harus naik kapal yang berlangsung satu bulan. Dari Italia, kan? Dari kota Genoa. Dia naik kereta dari Praha sampai ke Genoa. Dia ambil kapal York sampai ke Singapura. Dan dari Singapura, dia naik kapal Plansius ke Batavia. Semua itu berlangsung satu bulan. Susah sekali. Dan dia menghabiskan satu bulan saja di Jawa. Apa yang dia melakukan di sana? Dia sangat mau tahu semuanya tentang budaya, bahasa, cara hidup orang-orang. Dia mau tahu tentang alam. Dan semua perbedaan. Dan saya tidak tahu bagaimana. Tapi dia menghubungkan semua yang jauh dari yang lain. Ceko dan Indonesia. Dia cari Indonesia di Ceko. Dia cari perasaan Ceko di sana. Atau perasaan rumah di pulau yang jauh sekali. Dan dia melihat gunung Merapi, gunung Merbabu di Jawa. Dan dia ingat pegunungan yang dia melihat dari jendelanya. Dan di sana dia mengambil banyak foto. Dan menulis catatan tentang budaya. Dia coba belajar bahasa Melayu. Waktu itu belum ada bahasa Indonesia. Dia coba berbicara dengan orang lokal. Dia coba mengunjungi banyak tempat. Dia mengunjungi Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi juga di Dieng. Dia mengunjungi kota Solo, dia mengunjungi Yogyakarta, Cirebon, Surabaya. Dan dia juga coba mengunjungi Rimba di Jawa. Jadi dia datang ke Indonesia atau ke Jawa hanya satu kali saja. Dan dia menghabiskan di sana hanya satu bulan. Tapi dia dipengaruhi oleh Indonesia untuk sepanjang hidupnya. Ya, benar. Luar biasa. Tapi ini memang sering terjadi kan? Kita datang ke Indonesia, kita jatuh cinta dengan Indonesia. Bagian hatinya pasti masih tinggal di sana. Saya merata itu. Luar biasa. Dan dia menulis puisi tapi juga prosa? Ja, dari pengalaman dari Jawa dia menulis satu buku puisi. S lodi jež devaži čajah kahu pada tahun 1927, beberapa bulan setelah dia pulang. Dan dia juga menulis prosa kecil, prosa pendek. Yang dia menerbitkan di surat kabar. Dia juga menerbitkan foto-foto di majalah The Mof Aswet. Rumah dan dunia. Saya juga bisa bayangkan pasti zaman itu dia masih bawa kamera yang sangat besar. Ya. Bukan seperti kita sekarang ambil HP. Dia mengambil foto di sana dan langsung bikin foto di tempat. Dia juga beli foto atau kartu pos di sana. Atau mungkin dia dapat beberapa foto dari teman-teman. Dia tinggal sebenarnya di Semarang beberapa, mungkin beberapa minggu. Saya tidak tahu dengan pasti, karena dia tidak menulis jadwal setiap hari. Cuma catatan. Dia tinggal bersama orang Ceko yang doktor di Semarang. Dia namanya Alois Xerik. Dan dia juga mengunjungi selesatu orang Ceko di Surabaya. Kalau saya tidak selesai. Dan dalam satu bulan, dia mengalami pasti banyak pengalaman. Luar biasa. Dan sampai akhir kehidupannya, pada tahun 1951, dia bunuh diri sebenarnya. Dia selalu ingat apa yang dia mengalami di Jawa. Dia selalu ingat semua perasaan dari sana. Dan sampai 1951, dia menerbitkan buku yang terakhir. Masih ada puisi dari Jawa. Karena pengalamannya sangat kuat. Meskipun pendek. Dan apakah kita tahu kenapa dia bunuh diri? Atau dia tidak tinggalkan surat atau apa sama sekali? Ini pertanyaan yang sedikit susah. Karena waktu dia bunuh diri, itu saat yang tidak gampang di Ceko. 1950-an itu mulai rezim komunisme. Dan ada yang pikir dia dibunuh oleh komunis. Tapi kita tidak tahu dengan pasti. Dan dia loncat dari jendelanya di rumah di Praha. Dan tidak ada banyak informasi tentang keadaan itu. Karena dia mengunjungi banyak tempat di dunia. Dia melihat banyak. Dan komunis, orang-orang komunis tidak suka itu. Mereka mungkin pikir dia tidak cocok dengan rezim yang baru. Oke, ini memang susah. Dan kita mau membahas sesuatu yang sedikit lebih positif. Jadi, saya ingin bertanya. Karena kamu punya dua hobi. Yang satu, Konstantin Bibel. Dan yang kedua, Indonesia. Dan saya ingin tahu hobi yang mana yang datang duluan. Atau bagaimana ceritanya? Bersama. Seperti itu, pada tahun 2008, saya memutuskan untuk ikut perjalanan ke Jawa. Teman-teman saya yang mau mengunjungi Jawa untuk melihat lokomotif-lokomotif uap. Mereka pecinta mesin-mesin yang tua. Mesin-mesin uap. Dan di Jawa ada banyak pabrik gula. Jadi, mereka mau keliling pabrik-pabrik gula di Jawa. Saya sudah setuju untuk ikut. Tapi, saya bukan pecinta mesin-mesin seperti itu. Bagus ya. Luar biasa warisannya. Tapi, untuk saya ada sesuatu yang lebih cocok. Jadi, saya ingat dari kelas di sekolah. Ada salah satu penyair dari sastra Ceko yang mengunjungi Jawa. Dan, saya pikir, ah, mungkin itu bagus kalau saya mengunjungi tempat-tempat yang dia mengunjungi waktu itu. Saya pikir itu gampang. Saya pergi ke Arsip untuk melihat apa saja yang tinggal dari Konstantin Bibel di sana. Dan, saya masih ingat momen itu. Saat itu, saya buka amplop dengan 131 foto dari pulau yang saya belum kenal. Saya belum tahu Indonesia itu seperti apa. Saya masih mempersiapkan diri untuk perjalanannya. Dan, saya melihat foto-foto yang hitam putih, kecil. Dan, saya merasa seperti ini. Ini nasib saya. Saya tidak tahu. Saya harus ke sana melihat tempat-tempat ini. Dalam saat ini, saya tahu, saya harus melakukan itu. Seperti roh Konstantin Bibel masuk saya, saya tidak tahu. Jadi, dalam saat itu, itu menjadi seperti projek saya atau penelitian. Jadi, saya mulai membaca semuanya. Saya mulai membaca juga semua catatan Bibel dari Jawa. Dan, saya juga belajar dari bahasa Indonesia. Misalnya dari catatan itu, karena dia menulis semacam, juga ada di buku ini, bagaimana dia belajar hitung atau berapa harga. Saya belajar dari ini. Ada dua buku catatan. Jadi, penelitian saya adalah, saya mau mengunjungi semua tempat yang dia kunjungi. Dan, saya mau menemukan semua tentang perjalanan Konstantin Bibel. Tapi, yang penting, kamu bilang penelitian. Tapi, kita harus bilang bahwa itu sebenarnya hanya sekedar hobi. Ya, ya. Dan, itu yang luar biasa. Ya, itu seperti hobi. Saya tidak bisa bayangkan, saya kalau baru pertama kali mau datang ke negara lain. Dan, sebelum saya kesana, saya sudah mempersiapkan semua. Dan, saya serius dengan tujuan yang seperti penelitian seperti ini, ya? Ya. Itu sebenarnya bukan penelitian. Karena, saya bayar semuanya sendiri. Itu penelitian pribadi, mungkin. Pribadi, ya. Dan, dari hobi ini, saya bikin pameran. Waktu saya di Semarang untuk satu tahun, untuk Dharmasiswa program. Dan, tahun 2013. Ya. Bersama. Kita bersama. Saya ada di Bali, misalnya di Semarang. Jadi, tahun 2015, saya siapkan pameran dan presentasi untuk Kedutaan Besar Ceko di Jakarta. Dan, ya. 2016, saya mulai kuliah Bahasa Indonesia di sini, di Praha. Dan, bikin presentasi di Ceko juga. Dan, kapan ya? 2020, saya dapat kesempatan untuk menerjemahkan Konstantin Bibel ke Bahasa Indonesia. Dan, itu sebenarnya pertanyaan saya yang kedua. Karena, oke, kita terbiasa menerjemahkan banyak teks dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Ceko. Waktu kita belajar di Universitas atau apa, tapi agak susah, saya tidak bisa bayangkan, tu pasti susah sekali, kalau saya sebagai orang Ceko, harus menerjemahkan Kedutaan Ceko ke Bahasa lain. Jadi, apa yang paling susah atau apa, bagaimana waktu kamu menerjemahkan itu? Hmm, susah sekali. Memang susah sekali. Tetapi, saya sudah mungkin sedikit terkenal bahwa saya bikin sesuatu dengan Konstantin Bibel. Dan, jaya, semoga, mau menerjemahkan salah satu karya Ceko ke Bahasa Indonesia. Dan mereka memilih karya Konstantin Bibel. Dan mereka tahu saya yang tertarik dengan Konstantin Bibel, jadi mereka tanya saya. Kamu mau menerjemahkan itu? Saya bilang, sebenarnya susah sekali, saya orang Ceko, tetapi ide itu tidak bisa keluar dari otaku. Sebenarnya, waktu saya mulai kuliah Bahasa Indonesia di Ceko, dalam kelas pertama kita harus memperkenalkan diri di depan semua. Dan saya ingat, saya bilang, saya mau suatu hari menerjemahkan Konstantin Bibel ke Bahasa Indonesia. Dan lalu saya pikir, ini pasti gila, bagaimana saya bisa, saya orang Ceko, tidak mungkin. Tetapi, kalau ada keinginan, pasti ada jalan untuk memenuhi keinginannya. Jadi, ini sebenarnya buku yang saya mau baca dari awal, karena ada Bahasa Indonesia dan Bahasa Ceko. Bahasa Ceko yang asli, Bahasa Indonesia kami. Dan saya tidak bilang, oh, aku tidak mau menerjemahkan, karena itu susah sekali. Saya bilang, oke, susah, tapi saya ada teman, dan kita bisa kerjasama. Saya ada dua teman yang juga suka karya Bibel. Salah satu, Jan Merazek, dia dosen di Singapura. Orang Ceko. Dia orang Ceko, tapi dia biasa, dia lancar Bahasa Indonesia. Dia juga bisa Bahasa Jawa. Dan dia sudah lama ada penulis tentang Konstantin Bibel. Dan juga seorang penulis di Jakarta. Orang Indonesia, Zen Haen, yang mengunjungi Ceko waktu saya kuliah. Dan kita ketemu, kita juga bersama pergi ke desa Lahir, Konstantin Bibel, desa Slavetin. Dan waktu itu, kami setelah perjalanannya, bersama teman-teman dan bersama dia, menerjemahkan salah satu poisi dari Bahasa Ceko ke Bahasa Indonesia. Seperti ini ya, kami, murid-murid, menerjemahkan kata-kata ke Bahasa Indonesia yang biasa. Dan Pak Zen, dia tambah perasaan yang puisi. Dia bilang, oh, memang mendingan pakai ini, kata ini, atau frasa ini, atau seperti itu. Dan hasilnya pasti puisi dalam Bahasa Indonesia saya sangat senang. Waktu saya ada tawaran untuk menerjemahkan Bibel, saya ingat dua teman ini, dan mereka setuju. Jadi, kita bersama menerjemahkan teks-teks yang sangat kuat, yang penuh metafora, yang maksudnya ada banyak maksud dalam satu kalimat. Tapi, teks yang sangat indah dan penuh cinta kepada Jawa, kepada Indonesia. Dan saya lihat ini totalnya 135 halaman. Dan kalian bertiga, ada juga di sana, kalian menerjemahkan puisi dan juga perusahaan. Berapa waktu butuh menerjemahkan semuanya? Dari awal kalian mulai sampai selesai? Sebenarnya, kami belum ketemu bertiga, kerana kami kerja sama lewat Google dokumen. Kerana itu waktu korona, jadi lewat Whatsapp, dan lewat internet. Jadi waktu itu kamu ada di sini di Ceko, Pak Brazek ada di Singapura. Zen ada di Jakarta, ya. Seperti itu, ya. Saya terjemahkan sesuatu, dan Zen bikin komentar. Honza, Jan terjemahkan sesuatu juga, dan terus menerus dalam setengah tahun mungkin. Saya sempat ketemu Zen di Jakarta, waktu saya mengunjungi Indonesia dengan keluargaku. Sebenarnya, suamiku kerja di sini di restoran Garuda. Dia orang Bali. Dan kalian punya dua anak? Ya. Ayu Saraswati dan Lalita Mia. Dua cewek. Jadi, kami belum ketemu. Itu keinginanku juga, untuk ketemu bertiga. Mungkin menerjemahkan sesuatu dari Konstantin Bibel lagi. Puisi itu tentang perempuan Jawa, yang saya terjemahkan sama Zen, waktu saya di Jakarta itu. Tadi kamu sudah bilang bahwa kamu kunjungi tempat-tempat yang Konstantin Bibel dulu kunjungi di Indonesia. Dan saya tahu kamu juga punya koleksi foto yang zaman dulu dan kini. Dan saya ingin tahu bagaimana rasanya, karena waktu itu kamu sudah, ya yang kamu tadi bilang, kamu bikin penelitian sendiri. Jadi, bagaimana itu pasti luar biasa? Luar biasa. Ya, sebenarnya mungkin saya mengunjungi Indonesia sebelum saya ketemu suamiku sembilan kali. Dan setiap kali, saya jalan-jalan banyak di Jawa, juga di Bali, tapi kebanyakan di Jawa. Dan setiap hari, setiap menit, saya ingat Konstantin Bibel. Mungkin itu semacam obsesi, atau seperti saya bukan sendiri di sana, tapi untuk saya dan untuk dia juga. Mungkin itu tidak terlalu bagus. Tapi waktu itu saya sangat menikmati berjalan seperti itu. Dan saya ingat salah satu situasi, karena di koleksi foto ada semacam puing, puing rumah. Dan saya pikir, kenapa ada foto puing ini? Kenapa dia ambil foto rumah yang rusak? Dan saya dengan teman-teman mengunjungi Taman Sari di Yogyakarta. Itu tempat yang mungkin sedikit biasa, tapi untuk saya sangat luar biasa. Dan kami duduk di tangga melihat matahari terbenam Gunung Merapi. Kami membaca puisi Konstantin Bibel. Dan kembali ke dalam gedung itu, dan tiba-tiba saya melihat bentuknya sama dengan puing itu. Dan saya menyadari, saya di tempat yang sama seperti di foto itu. Dan karena dulu gedungnya lebih rusak daripada sekarang. Dan saya wow. Ya mungkin untuk orang yang lain, ya itu biasa. Tapi untuk saya, wow saya menemukan tempatnya. Saya merasa tempatnya. Itu yang saya baru mau tanya ya. Karena juga kalau kita baca karya dia, kita bisa membayangkan Jawa itu seperti apa, suasana di sana seperti apa. Tapi kan dia menulis itu sudah ya 100 tahun yang lalu atau hampir 100 tahun yang lalu. Kalau menurut kamu, kalau kamu baca tentang Jawa yang dia mendeskripsikan Jawa, bukunya, itu masih sama atau sudah terasa beda? Sebenarnya saya cari situasi dan perasaan yang sama dengan yang dia mendeskripsikan di karyanya. Jadi saya bisa bilang, oh ini masih sama. Tapi pasti sudah beda, sudah lebih banyak sivilisasi dan banyak tempat berubah. Tapi mungkin saya idealis, tapi saya bisa merasa ada saat, ada momen-momen yang saya tahu dari karyanya yang tidak bisa berubah. Dia deskripsikan tentang bagaimana orang-orang Jawa merasa penjajah Belanda. Itu yang berubah. Orang-orang Jawa sudah bebas, sudah tidak harus sembunyi. Jadi itu yang berubah. Mungkin... Tapi suasana maksud saya mungkin suasana tetap sama seperti kalau kita baru pertama kali membaca tentang bagaimana Jawa. Kita datang ke sana dan memang kita dengar bunyi ini suara tokeh, udara terlalu lembab dan apa mungkin masih yang ini mungkin masih sama kan? Ya, contohnya kamu tinggal di hotel, ada banyak cicak. Ada banyak nyamuk. Yang dia deskripsi juga. Dia punya tentang cicak atau tentang tokeh dengan puisi itu? Tokeh, tapi dia menulis tentang cicak juga. Dia sebenarnya membunuh tokeh. Jadi dia harus menulis puisi dan perusaha juga tentang tokeh biar bagus dengan dia. Ini mungkin pertanyaan yang susah ya. Tapi saya ingin tahu apakah kamu punya karya yang favorit yang kau pernah menulis? Ada dua. Boleh ada dua? Salah satu perempuan Jawa yang kamu tadi baca. Sebenarnya itu isinya perasaan dari Jawa yang saya paling suka, yang saya bisa merasa di sana sampai sekarang. Setahun yang lalu saya mengunjungi keluarga ku di Bali. Dan ibu suami saya, dia sangat cantik. Dan dia seperti salah satu wanita Jawa dari puisi itu. Saya merasa dari puisi itu merasa sesuatu yang seperti warisan wanita yang meneruskan dari generasi sampai generasi. Seperti kebijaksanaan yang ada di dalam suasana puisi itu. Susah untuk menjelaskan. Dia ada sisir tersangkut di dalam rambut. Dan waktu kami di rumah di Bali, dia tersangkut sisir di rambutnya. Dan saya pikir, wow, ini momen yang saya tahu dari bibel. Itu tidak harus di Jawa. Di Bali juga. Mungkin di pulau yang lain juga. Dan itu yang saya paling suka. Perempuan Jawa. Dan bagian ini dari perasaan tentang suasana di Jawa. Seperti ini. Sosok berbulu hitam bangkit lagi. Sosok berbulu hitam itu di luar. Jika itu bukan gendruwo atau hantu hutan yang lain. Pasti itu hutan palem sedang berdansa sampai lelah di pesta malam yang diadakan oleh alam pada awal musim hujan. Saya bernafas dalam udara Jawa. Villa Pak Jansen adalah persimpangan jalan harum yang mengalir ke dalam melalui pintu dan berembus keluar melalui jendela. Sungai-sungai harum yang mempunyai cekungan tetap dalam kegelapan. Kadang cekungannya kering, kadang kebanjiran. Misalnya pada saat panen pala di pergemunan. Oleh karena itu, kalian kadang-kadang merasa bernafas di Jawa adalah mengonsumsi kopi jeruk dan jenis buah lain secara paksa. Ini indah sekali. Dan kalau saya secara personil, kalau saya harus bilang apa yang saya sebenarnya paling suka dari buku ini ya. Ya oke, tentu saja karena ini ditulis dan juga diterjemahkan dengan rasa cinta dan semangat. Tapi yang saya sangat suka bahwa ini seperti kombinasi sastra ceko dengan lingkungan Indonesia dan dua bahasa yang sangat jauh beda. Karena ceko dan Indonesia itu beda sekali kan. Dan apalagi ini saya suka karena kita bisa lihat di sini ada bahasa ceko di sebelah kiri, bahasa Indonesia di sebelah kanan. Jadi saya pikir ini mungkin juga cocok untuk orang yang mungkin sedang belajar bahasa ceko atau mau belajar bahasa ceko. Dan untuk orang ceko yang mengunjungi Indonesia yang mau belajar bahasa Indonesia. Jadi sekarang saya mau bertanya, ini sebenarnya kalau ada orang yang mau beli buku ini, bagaimana, di mana dia bisa dapat? Cari website Yayasan Bohemindo dan ada link untuk buku Konstantin Bible dan bisa pesan buku yang kertas dan buku yang e-book juga. Oh ya, ada ibu juga, bagus. Dan linknya nanti ada di bagian deskripsi, jadi kalau kalian tertarik bisa cari di bawah. Oh ya, dan kalau kalian tertarik dengan topik ini, Misha pernah ada, bersama Ian Mrazek juga kan, kalian ada presentasi di Kedutaan Besar Indonesia di sini di Kota Praha. Dan video dari presentasi ini ada di YouTube KBRI, linknya juga ada di bagian deskripsi, jadi kalau kalian mau lihat lebih banyak foto, karena kita tidak punya apa, ini tentang hak cipta, saya tidak bisa pakai banyak foto di sini. Jadi bisa nonton presentasi itu di sana, ada lebih banyak informasi, kan? Super. Kita juga main gamelan di sana. Oh ya, karena itu juga salah satu hobi atau salah satu hal yang kamu suka di Indonesia, kan? Ya, dan Ian Mrazek, dia dosen gamelan. Sebenarnya. Luar biasa, luar biasa. Oke, jadi itu saja. Saya sangat senang kita ketemu dan kita mengobrol tentang topik ini dan saya berharap kalian suka video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Dan bagikan video ini kepada teman-teman, karena siapa tahu mungkin ada banyak orang yang ingin baca buku ini. Dan ya, itu saja. Kenalkan Konstantin Bibel, karena itu luar biasa pasti. Orang Ceko yang 100 tahun yang lalu jatuh cinta dengan Indonesia. Itu memang luar biasa, apalagi 100 tahun yang lalu. Oke, jadi terima kasih kalian sudah menonton video ini dan sampai ketemu lain kali. Dadah! Terima kasih, dadah! Terima kasih, dadah! Bye-bye, say tost.